hai 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 guys welcome back to my YouTube channel di video kali ini aku mau kasih review ke kalian salah satu produknya dari Viva jadi produk yang mau aku review itu produk untuk bibir produknya itu ini ini tuh Viva cheek on lips disini aku punya salah satu varian dari produknya aku punya yang choco dreamer selain varian yang ini ada varian yang lain juga kalau nggak salah dia itu ada empat varian yang pertama ada ini yang coklat dreamer yang choco dreamer terus yang kedua ada yang varian strawberry inside yang ketiga ada varian yang orange Blast dan yang terakhir itu ada varian yang aloe secret jadi kalian kalau beli produknya kalian tuh dapat kemasannya itu kayak gini kayak dari kertas dan disini itu tulis keterangannya komposisi yang ada di dalamnya terus gimana cara pakai produknya ini pas aku beli produknya aku tuh belinya online harganya itu murah banget di online tuh ada yang jual 10-15 ribuan kayak nggak beda jauh antara harga segitu jualnya dan kemarin aku beli yang varian choco dreamer ini soalnya aku kira tuh kayak bakalan ada rasa coklatnya gitu di dalamnya atau wanginya wangi coklat Oke jadi isi dari lip balmnya itu ada 4,2 gram dan dia itu segini menurut aku produknya ini isinya itu cukup banyak produk ini itu bisa dipakai untuk yang kalian punya kulit bibir yang kering atau yang pecah-pecah karena produk ini itu bisa melembabkan bibir untuk kandungan yang ada di dalamnya ada jojoba oil ada vitamin E terus ada si butter dan yang terakhir itu ada cocoa butter juga jadi produk ini itu bisa merawat kulit kita kulit bibir kita itu yang kering secara intensif jadi dia itu bisa melembabkan terus mengatasi bibir yang kayak lagi kering banget karena nggak enak banget kan kalau misalkan kita punya kulit bibir yang lagi kering terus nanti setelah kita pakai produk ini juga klaimnya bibir kita itu kelihatannya lebih sehat daripada sebelum pakai produknya untuk cara penggunaannya kalian itu bisa pakai produk ini secara teratur setiap hari atau kalau bibir kalian lagi kering kalian bisa pakai produknya kalau aku sendiri biasa pakai produknya itu tiap pagi sama malam hari sebelum aku tidur sebelum kalau pagi hari sebelum aku pakai produk bibir kayak lipstick lip cream lip tin aku tuh pakai produk ini dulu terus kalau malam hari sebelum aku tidur aku pakai produknya untuk ngelembabin bibir aku untuk produk ini udah ada BPOM nya juga QR code nya itu ada di sini kalau kalian mau cek dan produk ini juga udah ada halalnya di bagian belakang sini aku suka sama kemasannya itu soalnya dia itu kecil nggak terlalu besar jadi kayak masuk gitu di tas aku dan ini tuh warnanya lucu putih coklat gitu jadi setiap variannya itu warnanya menyesuaikan sama nama varian dari produknya kayak kalau yang orange bless dia itu warnanya orange atasnya terus kalau yang strawberry merah kayak gitu terus ini kan aku beli yang coklat dan warnanya itu coklat untuk di dalamnya dia produknya itu warnanya coklat kayak gini dan isinya itu banyak banget kalian bisa lihat nah ini tuh isinya kayak banyak banget kan segini dan untuk produknya ini meskipun udah aku sering jatuhin dia itu nggak gampang patah juga terus warnanya itu coklat kayak gini aku suka sama bentuknya soalnya dia itu nggak terlalu kecil sama nggak terlalu besar juga jadi gampang pas aku pakai untuk bibir aku terus emang produk ini wangi itu bisa ngelembabin banget kulit bibir aku kalau untuk wanginya produk ini ada sedikit wangi coklatnya tapi ini tuh sedikit banget dan dan produk ini itu nggak berasa sama sekali jadi aku kira tuh bakalan kayak ada rasa coklatnya tapi enggak setelah aku pakai produknya juga dia itu ke bibir akunya enggak yang kayak gimana-gimana ringan banget di bibir akunya terus lip balmnya itu gampang banget bau membaur di bibir aku kayak gampang meleleh gitu ini aku kasih swatch di tangan aja soalnya bibir aku ini tuh udah pakai produk bibir jadi aku kasih ke kalian tangan aku aja suasinya jadi dia itu ada sedikit warna coklatnya meskipun kelihatannya itu kayak transparan tapi dia itu agak coklat sedikit kalau misalkan dipakai dia itu kayak gini produknya emang sih kalau di sini kelihatannya kayak bening gitu kan tuh kan dia itu enggak ngebuat kulit bibir aku tuh kayak jadi kelihatannya kayak pakai minyak gitu enggak minyakan banget tapi dia itu bisa membantu ngelombabin bibir aku Oke jadi kalian kalau mau cari produk pelembab bibir kalian itu bisa coba pakai produk ini karena produknya itu nyaman banget dipakainya terus harganya itu murah gampang ditemuin dimana-mana juga dan untuk warna dari produknya itu enggak ganggu sama sekali jadi kalau setelahnya mau pakai produk lipstick yang lain warnanya itu kayak nggak akan kecampur gitu karena ini tuh kayak gini aja bening meskipun itu sebenarnya ada warna coklatnya sedikit atau ini aku coba angkat produknya itu pakai kapas Hai nah dia itu ada warnanya coklat kayak gini yang aku maksud Oke guys jadi segini dulu video dari aku thank you buat kalian yang udah nonton videonya kalian bisa like video ini dan kalian bisa share videonya ke sosial media yang kalian punya thankyou for watching bye bye selamat menikmati